Tujuh yang bisa mengucurkan keselaman seseorang Syirik kepada Allah SWT Syirik adalah keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang menyukutkan Allah SWT Perbuatan syirik adalah suatu perbuatan memutuskan hubungan antara Allah SWT dan hambanya Maka tidak ada ampunan bagi hambanya apabila sewaktu meninggal dunia Mereka dalam keadaan syirik, sihir Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman Syaitan itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia Yaitu Harut dan Marut Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang Sebelum mengatakan, ya sungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu Sebab itu janganlah kafir Kurang Surat Lebokoro ayat 102 Membunuh jiwa yang Allah SWT haramkan Membunuh adalah menghilangkan nyawa seorang berjasadnya dengan sengaja Baik karena dendam, iri hati, fitnah maupun keadaan yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT Memakan riba Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu makan riba dan berlipat ganda Dan bertawakallah kepada Allah SWT agar kamu beruntung Kurang Surat Limbron ayat 130 Memakan harta anak yatim Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zolim Sebenarnya mereka itu menang api dalam perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka Kurang Surat Nisa ayat 10 Menuduh zina terhadap wanita beriman Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik bersina Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi Maka diralah mereka 80 kali Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya Mereka itulah orang-orang yang fasik Kurang Surat An-Nur ayat 4 Melarikan diri saat berang Dari Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Jawilah tujuh dosa membinasakan Syirik kepada Allah SWT Sihir Membunuh jiwa yang Allah SWT haramkan Kecuali dengan hak Memakan dibak Memakan harta anak yatim Berpaling dari perang yang berkecamuk Menuduh zina terhadap wanita-wanita yang berdeka Yang menjaga kehramatan yang beriman Dan yang bersih dari zina Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 3456 Muslim nomor 2669 Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!